Hai semuanya pada kesempatan kali ini Mari kita sama-sama melihat berita yang menarik mengenai salah satu artis Indonesia yaitu Lyotra Kinting dimana berita ini ataupun kejadian ini terjadi pada hari Minggu hingga hari Senin yaitu pada tanggal 16 hingga 17 Oktober di tahun 2022 dan uniknya pada dini hari nama dari Lyotra Kinting bersama Bapak dari Lily telah sampai di kota Jakarta pada dini hari ya teman-teman sehabis nama dari Lyotra Kinting melakukan perform di kota Medan dan kalau kita berbicara mengenai Lyotra Kinting uniknya pada esok hari atau pada hari ini tepatnya pada hari Senin 17 Oktober di tahun 2022 akan ada nama dari Lyotra Kinting di kota Lombok ya teman-teman dan disini keputusan yang diambil oleh Lyotra Kinting cukup unik apa itu dimana sehabis perform di Medan nama dari Lily memilih untuk pulang ke Jakarta terlebih dahulu ya teman-teman baru ke Lombok dan hal itu memang masih perlu diketahui secara pasti kenapa nama dari Lyotra Kinting melakukan hal itu apakah itu semua terjadi? karena nama dari Lyotra Kinting rindu kepada mamaknya karena semenjak beberapa bulan ini mamak dari Lyotra Kinting tidak ikut ketika Lily perform di berbagai macam kota teman-teman karena menurut Bapak Lily mengatakan bahwa mamak dari Lyotra Kinting tidak boleh capai-capai jadi mamak dari Lyotra Kinting memilih untuk banyak istirahat di rumah yang ada di kota Jakarta Hai, aku Lyotra sampai ketemu tanggal 7 Oktober di ground floor Lombok Epicentrum Mall dalam event Epiculture Week Special 7 tahun anniversary Lombok Epicentrum Mall I'll see you guys there Kali-kembar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati